Jembaat dan simpatisan tiga ikran dan intrekasi, tema rendukan pada hari ini 28 Februari adalah Memendalikan perilaku dan pikiran, pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari kejadian 4 ayat 1-16 Dengan Dars Alkitab dari kejadian 4 ayat 7 Jika engkau tidak berkuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat bergoda Kisah kain dan habil adalah tragedi kemanusiaan paling awal dalam kandung Alkitab Tragedi dua saudara kandung ini juga menjadi cerita masakadar-kandar umat Kristen di sekolah itu Alik-alik menjadi generasi persembahan, kain, dan hati, dan dewasa Perikup ini menyikap dosa menyebabkan kekerasan dan perubatan Pikiran baik dan pikiran cahat Perilaku dan dorani Akal hulus dan biat baik manusia Intinya dosa terlihat dalam perkuatan dan tersembunyi dalam pendak Firman Tuhan tidak menyatakan bahwa pendak lebih berperan ketimbang perkuatan atau sebaliknya Kisah kain dan habil adalah darasi kemanusiaan paling dasar Bahwa ia, mereka, saya, atau kita memiliki sisi baik dan sisi jahat Firman Tuhan merekaskan Bahwa asal-muasal pikiran dan perkuatan Baik atau jahat adalah dosa Di dalam keperdosaannya Manusia mengetahui adanya pilihan bebas Untuk melakukan yang baik dan yang jahat Kejadian 3 ayat 5 Artinya manusia selalu terbuka memilih berperilaku dan berpikiran baik atau jahat Firman Tuhan mengingatkan bahwa muka akan berseru jika berkuat baik Namun, jika tidak berkuat baik, dosa sudah mengintip di dekat pintu Ia sangat menggoda Engkau harus berkuasa atasnya Berbetulkan Setelah menyadari pilihan bebas itu Maka kita sendiri bertanggung jawab dalam mengendalikan perilaku dan pikiran Membuahkan dosa menjadi kejahatan Atau berbuat baik Hidup berguna Atau membebadi masyarakat Demikian berhubungan harian pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Pimpinlah saya ya Allah Mengendalikan perilaku dan pikiran untuk melakukan kebaikan Pimpinlah saya ya Terima kasih telah menonton!